Intro Drama Maling Kunda Di suatu desa terdapat suatu keluarga yang hidupnya miskin dan penuh kesusahan Keluarga itu adalah Maling Kunda dan ibunya Setiap hari mereka hanya hidup bergantung dari hasil laut Maling pun pulang dari laut dan hanya membawa sedikit tangkapan saja Sambil makan bersama ibunya Maling pun berkata Apakah ibu masih tak hidup seperti ibu yang Maling berantan untuk pergi ke kota? Apakah ibu merestuinya? Serius Maling? Ibu hanya khawatir dengan kamu Seperti ayahmu dulu yang pergi merantau ke kota Tetapi pada saat sampai di tengah laut Perahu yang ayahmu tumpangi itu adalah karam Ibu tidak perlu khawatir Maling pasti akan sampai ke kota dengan selamat Dan jika lo Maling sudah sukses pasti Maling akan datang ke sini untuk membagi kendini Kesokan harinya Maling pun berangkat ke kota bersama dua orang saudagar Dan selama di perjalanan saudagar tersebut Menasihati Maling Siapa nama Muna? Nama saya Maling Saya Maling kota Untuk mencari hidupan api Pak Jika lo saya sudah sukses Maka saya akan pergi ke kota saya untuk menemukan Bagusannya Bagus anak Mula Semahatmu jangan sampai pudar Karena Dan ingat Kehidupan di kota itu sangatlah keras Sehingga kamu harus bisa bertahan Baik Pak Saya tidak akan menyerah Maling tiba di kota Dan tidak jauh dari pelabuhan Maling Melihat seorang wanita Yang serang membutuhkan pertolongan Karena bawah Bawahnya lumayan banyak Wanita itu bernama Ayu Maling pun menawarkan pertolongan Pertemuan singkat itu Membuat Maling jatuh hati Dan akhirnya Mereka menjalin hubungan asmara Tidak lama setelah itu Maling ikut bekerja Di perusahaan Ayah Ayu Dan disana Maling bekerja dengan sangat baik Membuat perusahaan Ayah Ayu Menjadi sukses Prestasi yang ditorekan oleh Maling Membuat jabatan Maling semakin naik Dan Maling pun Sudah menjadi pemuda yang sukses Maling pun Berdekat Untuk melamar Ayu Dan bertemu dengan orang tua Ayu Pak saya datang ke sini Bermaksud Untuk melamar anak Bapak Ayu Pak saya sangat senang atas gedaranmu Malin Tentu saja saya merestui kalian berdua Akan tetapi Saya mau tahu Kelatar belakang keluarga mu Saya tidak mau Anak satu-satunya saya Menikah dengan orang miskin Dan tidak bermertabat Baik Bu Jadi begini Saya Yatim Piatu Ayo saya meninggal Pada saat ia ingin pergi ke kota Lalu pada saat sampai di tengah jalan Bukalah perahunya karam Ibu saya meninggal Pada hari tuanya Baiklah Kalian berdua Kita akan melancarkan Pernikahan kalian berdua Lima tahun setelah kepergian Malin Kondisi Ibu Malin Semakin memprihatinkan Maling anakku Dimana kau sekarang Ibu sama perindukanmu Apakah kamu masih hidup Malin menjadi orang yang bermertabat Ia sudah menjadi salah satu orang terkaya Yang ada di kota itu Suatu hari Malin akan pergi Untuk bertemu dengan mitra kerjanya Di luar pulau Malin pun berangkat Dengan mertuanya Dan di tengah perjalanan Perahu Malin terseret Ombak yang sangat kuat Sehingga membuat mereka Harus menepi Pulau tempat Malin menepi Ternyata merupakan Pulau kampung alaman Malin Saudagar yang dulu Mengantar Malin Ke kota melihat Malin Dan mengampiri Malin Wah Malin Sekarang kamu sudah sukses Kei Raya Ibu pasti bangga Melihat kamu seperti ini Kami akan pergi Memanggil ibumu Mendengar hal itu Mertua Malin kaget Mengetahui Bahwa Ibu Malin Ternyata masih hidup Ibu Malin pun tiba Dan langsung berlari Ingin memeluk Malin Namun Malin Mengelak Dan mengempaskan ibunya Tidak Kamu bukan ibuku Ibuku sudah lama meninggal Jikalau ia masih hidup Ia pasti tidak miskin dan melarat Seperti kamu Maling ini aku Ibumu yang telah membesarkan kamu Dan kamu Nah Tidak Aku bukan anakmu Kamu telah berubah Malin Kamu bukanlah Malin yang dulu Kukenalan Memanglah aku bukan anakku Inyalah dari atapmu Baiklah Ya Tuhan Mungkin anakmu Malin sudah meninggal Dan tidak ada kabar lagi Ampunilah dosa-dosanya ya Tuhan Namun jika memang benar Yang dihadapanku ini adalah Malin anakku Maka tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan Suara gemuruh dari langit Dan seketika langit menjadi gerak Petir menyambar-nyambar Dan sebuah kejadian tak terduga terjadi Apa ini Tuhan? Apa ini? Tidak! Malin tiba-tiba menjadi batu Ternyata benar Ia adalah ibu Malin Dan Malin adalah anak dari ibu itu Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya Dan cerita ini pun Dikenal sebagai Legenda Malin Kunda Terima kasih telah menonton!